Saya kembali minta maaf kepada para sultan, sultan Kutai, sultan Pasar, sultan Tanjar, sultan Pontianak, sultan Melayu atau apa segala macam termasuk suku-sukunya. Suku Pasar, suku Kutai segala macam termasuk suku Dayak tadi. Semuanya saya minta maaf, tapi mereka semua bukan musuh saya. Musuh saya dan musuh kita adalah ketidakadilan. Ketidakadilan. Siapapun pelakunya yang hari-hari ini dilakonkan oleh para oligarki melalui tangan-tangan para pejabat publik. Oke? Cukup. Itu ya? Dicit Pak. Dicit Pak, saya dari Kalimantan Langsung. Siap. Saya dari media isat. Apa yang mau disampaikan Pak ini? Kami bisa langsung disaksikan. Sudah panjang lebar tadi sudah. Kan, kami ini permintaan maaf tadi, apakah sudah cukup. Maaf, saya ini ngapin jahat ini, mas. Persiapan kebiasaan ini? Persiapan kebiasaan ini? Karena bagi ini, kami balik pambang. Persiapan? Persiapan saya bawa ini. Saya bawa pakaian karena saya sadar betul dan teman-teman saya yang luar biasa ini, para loyang kita yang luar biasa ini sadar betul bahwa saya dibidik. Saya dibidik bukan karena ucapan tempat jin buang anak. Saya dibidik bukan karena macan yang mengeyong. Tapi karena saya dibidik, karena saya dikenal kritis. Saya mengkritisi RUU Omnibus Law. Saya mengkritisi RUU Minerba. Saya mengkritisi, apa, previsi KPK. Itu saya kritisi semua dan itu jadi bahan inceran. Karena podcast-podcast saya sebagai orang FNN itu dianggap mengabuk bagi para oligatik. Di bidik artinya sadar kalau Bapak bakal lebih tahan gitu, Pak. Ya, saya menduga. Tidak berharap ya, tolong dicatat. Ini teman-teman wartawan ini suka bikin judul-judul yang boblastis. Edi Muldi Adi nantangin ditahan, bukan? Saya tidak berharap begitu, tentu saya tidak berharap. Tapi saya menduga dan teman-teman lawyer saya yang luar biasa ini juga menduga akan ditahan. Karena tadi, tapi bukan karena dua hal tadi. Sejatinya, sesungguhnya ya. Ini bobot politisnya jauh-jauh lebih besar daripada soal hukum. Gitu, Bang, ya? Iya. Jadi, kalau kemanggilannya ada krisis luah hukum yang dikuliskan nggak? Terkait apa? Ah, ini. Jauh ini. Ada hukum ya. Ada dalam BAP yang kemanggilnya yang baru sudah ada. Terkait apa, Pak? Terkait yang Manhattan atau terkait yang Kalimantan tepat dimanak? Terkait Kalimantan masalah? Tepatin Buan Anak. Iya. Kemarin kan sempat katanya Dewan FES itu, tapi belum ada info dari Dewan FES. Nanti setelah BAP ini, baru akan kita kirim suruh ke Dewan FES. Oke. Tepatin Buan FES sekarang ini ya? Ini, ini, sebentar lagi dikit lagi ya. Soal FES itu, tadi pagi saya baca di Republika kalau nggak salah, itu lucu. Yang tulis Rusdi, reporternya. Dia memawancarai ketua PWI Kota Depok. Siapa? Rusdi juga. Jadi dia memawancar dirinya sendiri. Ya? Dan dia, waduh, saya mau bilang apa ya? Kasian juga tuh anak ya. Dan redakturnya juga mesti paham. Dia memawancar diri sendiri, kemudian ditanya di Dewan FES. Ya nggak ada saya lah. Ya? Udah, udah. Cukup-cukup, Pak. Ini ya? Ini, ini. Ya, ini. Saya anggota PMI. Saya anggota PMI. Saya anggota PMI. Terima kasih.